Kabar adanya kecurangan pada UTBK 2022 menjadi perbincangan publik. Berawal dari postingan seorang pengguna Twitter AdChanEchan022 yang membagikan bukti-bukti kecurangan peserta UTBK 2022. Kecurangan dilakukan di salah satu universitas di Yogyakarta. AdChanEchan022 mengatakan mendapatkan bukti kecurangan UTBK 2022 dari salah satu grup chat. Di grup tersebut ditemukan beberapa foto-foto peserta UTBK yang kedapatan bermain ponsel dan menyebarkan soal ujian UTBK. Cuitan AdChanEchan022 akhirnya menjadi trending di Twitter. Hingga Sabtu 18 Juni pukul 12.24 waktu Indonesia Barat postingan mengenai UTBK ini sudah ditulis banyak 23,5 ribu pengguna. Di lain pihak, percobaan kecurangan UTBK 2022 juga sempat terjadi di salah satu universitas negeri di Jakarta. Panitia menemukan ada empat peserta yang berasal dari luar Jakarta yang menggunakan alat bantu dengar tertanam di telinga. Empat pelaku joki tersebut telah diamankan oleh Panitia dan ditindak sesuai dengan SOP. Mengacu pada aturan yang diberlakukan UNJ, keempat pelaku dilarang untuk mengikuti UTBK SBM PTN 2022.